Sementara itu, Pemirsa Kementerian PUPR juga mengagarkan Rp7,1 triliun untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP pada tahun 2019. Bekerjasama dengan 25 bank untuk penyeluruhan dana, pemerintah akan membangun 68.000 unit rumah dalam sistem FLPP. Dalam penandatanganan kerjasama operasional antara Kementerian PUPR dengan 25 bank, pemerintah memastikan pembangunan 68.000 unit rumah melalui kredit kepemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2019. Alokasi dana sebesar Rp7,1 triliun ini terdiri dari alokasi DIPA sebesar Rp5,2 triliun dan proyek pengembalian pokok senilai Rp1,9 triliun. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Halawi Abdul Hamid menegaskan, dalam pengembang program FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini, akan disalurkan dari 4 bank umum nasional, 2 bank umum syariah, 13 bank pembangunan daerah, serta 6 bank pembangunan daerah syariah. 2019 itu kita ada peningkatan ya, 7,1 T, 7,1 tahun sekarang kan 5,8, ini ada peningkatan ya, peningkatan lumayan lah ya. Itu target robot pembangunan apa Pak? 68.000 Pak, tahun lalu aja 5,8, dengan 4,3 bank masih tidak tercapai sekarang, cuma 25 bank dan dinaikin 2 triliun, apa komitmennya sebenarnya Pak? Tidak tergantung banyaknya bank, tapi komitmen bank, sedikit bank tapi kerjanya lebih banyak, itu yang kita hantikan. Itu evaluasi dari kami, dari 34 ternyata yang aktif dan betul-betul mau membangun MBR, hanya 25 itu yang kita hantikan. Tapi dengan 25, lebih bagus lagi ke depan. Terima kasih.